B-1 Launcher adalah pesawat pengebom strategis yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang B-1 Launcher. Sejarah singkat, B-1 Launcher, juga dikenal sebagai B-1B, dikembangkan oleh Rockwell International sekarang bernama Boeing dan pertama kali terbang pada tahun 1974. Pesawat ini dimasukkan ke dalam layanan Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF pada tahun 1986. Spesifikasi teknis Persenjataan, B-1B Launcher dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom konvensional, bom pandu presisi, rudal jelajah, dan bom nuklir. Kecepatan, pesawat ini memiliki kecepatan supersonik, yang berarti dapat terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Jangkauan, B-1B memiliki jangkauan yang cukup besar, memungkinkannya untuk melakukan misi jarak jauh dan jarak menengah. Peran utama, B-1B Launcher awalnya dirancang sebagai pesawat pengebom strategis nuklir, tetapi telah diadaptasi untuk peran serangan konvensional presisi. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk meluncurkan senjata presisi yang dapat digunakan dalam berbagai jenis misi, termasuk serangan terhadap target darat dan permukaan. Penggunaan, B-1B Launcher telah digunakan oleh USAF dalam berbagai operasi militer, termasuk Perang Teluk Persia, Perang Kosovo, Perang di Afganistan, dan Perang Irak. Keunggulan, B-1B Launcher dikenal dengan kombinasi kecepatan, jangkauan, dan kemampuan membawa beban senjata yang besar, menjadikannya bomber yang efektif dalam berbagai skenario pertempuran. Dengan terus ditingkatkannya teknologi, pesawat ini tetap menjadi salah satu alat utama dalam proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat. Masa depan, meskipun B-1B Launcher terus digunakan oleh USAF, ada rencana untuk menggantinya dengan pesawat pengebom masa depan, seperti B-21 Rider, yang sedang dalam pengembangan. B-1 Launcher adalah komponen penting dalam kemampuan militer Amerika Serikat, mampu mengemban peran dalam pemeliharaan keamanan nasional dan dalam memberikan serangan presisi dalam berbagai konflik dan operasi militer. Tupolev Tu-160, yang juga dikenal sebagai, Black Jack, Dikodenato, adalah pesawat pengebom strategis berkecepatan supersonik yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Ini adalah salah satu pesawat pengebom terbesar dan paling kuat di dunia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Tupolev Tu-160. Sejarah singkat, Tupolev Tu-160 pertama kali terbang pada tahun 1981 dan memasuki layanan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1987. Ini adalah pesawat pengebom supersonik terberat di dunia. Spesifikasi teknis, persenjataan, Tu-160 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom nuklir dan konvensional, rudal jelajah, dan senjata presisi lainnya. Kecepatan, pesawat ini memiliki kecepatan jelajah yang tinggi, mampu terbang di atas kecepatan suara. Jangkauan, Tu-160 memiliki jangkauan operasional yang cukup besar, memungkinkannya untuk melakukan misi jarak jauh dan jarak menengah. Peran utama, Tu-160 dirancang sebagai pesawat pengebom strategis nuklir, dan dapat membawa bom nuklir untuk misi penghancuran strategis. Selain itu, pesawat ini juga dapat membawa senjata konvensional untuk misi serangan konvensional. Penggunaan, pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan telah berpartisipasi dalam berbagai latihan militer serta patroli di perairan internasional. Keunggulan, kecepatan dan kemampuan jelajah yang tinggi membuatnya sulit untuk dicegat oleh pertahanan udara musuh. Tupolev Tu-160 memiliki kemampuan membawa beban senjata yang besar, menjadikannya alat yang efektif untuk misi penghancuran strategis. Pengembangan masa depan, pada tahun 2020, Rusia mengumumkan bahwa mereka berencana untuk memodernisasi dan membangun lebih banyak Tupolev Tu-160 yang diperbarui sebagai bagian dari program modernisasi militer mereka. Tupolev Tu-160 adalah salah satu pesawat pengebom strategis paling kuat yang dimiliki oleh Rusia dan tetap menjadi elemen penting dalam kemampuan militer negara tersebut dalam hal pemeliharaan keamanan nasional dan proyeksi kekuatan di tingkat global. Terima kasih telah menonton!